Terima kasih. Ibadah puasa di bulan Ramadhan. Puasa banyak. Ramadhan ini khusus. Sampai Allah katakan dia sendirinya akan membalas ganjaran pada orang yang berpuasa. Jadi ini istimewa. Saya mulai omurunut. Kapan nih kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadhan? Sebelumnya kan nggak ada. Bulan Ramadhan ini ada. Kewajiban puasa belum ada. Sejak kapan ini sebetulnya? Jadi ini saya suka menggunakan pendekatan waktu ini untuk mengetahui kekhususan dari satu ibadah dan biasanya hikmah dibaliknya. Puasa, sholat misalnya. Sholat, puasa, zakat, dan haji. Empat dari rukun Islam ini. Selain syahadat. Itu kan diturunkan dalam waktu-waktu yang berbeda. Dan turunnya itu karena waktunya berbeda mempunyai pesan yang juga berbeda. Walaupun dia ada dalam rangkaian keseluruhan. Jadi sholat misalnya itu turunnya dua kali. Satu kali pada tahun ketiga. Itu sholat pagi dan petang. Tapi sholat yang lima waktu ini turunnya pada tahun ke-10 di Mekah. Nah, tapi puasa itu tahun ke-2 Hijriah. Zakat juga tahun ke-2 Hijriah. Sudah di Madinah ya. Sudah di Madinah. Kalau tahun ke-2 Hijriah kan artinya 15 tahun dari masa kenabian. Iya kan? Haji itu tahun ke-6. Hijriah. Hijriah. Sekarang kita lihat. Apa yang terjadi pada waktu-waktu ini dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Jadi tahun ke-10 itu adalah tahun kesedihan. Para sejarawan menyebutnya begitu. Karena tiga tahun sebelumnya. Itu dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10. Komuslimin itu diisolasi oleh masyarakat musyrik Mekah. Mereka tidak boleh berhubungan sama sekali dengan masyarakat Mekah. Dalam semua bentuknya. Begitu keluar dari isolasi itu. Paman beliau Abu Talib meninggal. Ini kan sumber dukungan keamanan dan politiknya. Kemudian istri beliau Khadijah. Juga meninggal. Ini kan sumber dukungan emosi dan finansial. Nah di saat beliau bersedih seperti itu. Dunia akan terasa gelap. Jalan seperti buntu. Lawan terasa terlalu kuat. Orang merasa lemah di situ. Dan itu bahaya bagi para pemimpin. Di saat itulah beliau diperjalankan dari masjid al-haram ke masjid al-aksa. Terus naik ke langit. Tertinggi bertemu dengan Allah SWT. Sekarang coba kita bayangkan. Sebesar apa itu Mekah. Kalau orang sudah naik ke langit. Kan gak kelihatan kan. Kecil semua. Bumi ini kan juga gak kelihatan kalau orang sudah naik ke atas itu. Jadi waktu tempat, ruang ini jadi hilang. Hilang makna. Waktu juga hilang makna. Karena ini semua perjalanan dalam satu malam. Itu keistimewanya sholat. Di saat kita lemah. Ada jalur komunikasi naik ke langit. Ke sumber kekuatan yang tidak terbatas. Maka tantangan ini jadi gak ada nilainya. Makanya Rasulullah setelah turun dari langit. Itu kan langsung melakukan rekrutmen kepada kaum ansur di Medina. Menyiapkan negara Medina. Dan kemudian hijrah. Dan setelah itu negaranya berdiri. Jadi justru di tengah. Di titik nadir itu. Beliau melakukan lompat. Dan kuncinya itu di sini. Sholat itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah tangga naik. Orang beriman ke langit. Sekarang puasa. Itu tahun kedua. Kan semua negara yang baru berdiri. Pasti rapuh. Makanya di dalam catatan sejarah. Para sejarawan muslim itu sepakat mencatat. Bahwa lima tahun pertama di Medina. Itu adalah masa defensif. Masa bertahan. Karena pasti akan ada serangan dari luar. Jadi Rasulullah SAW setelah membangun masjid. Di tahun pertama. Mempersaudarakan ansar dan muhajirin. Membuat perjanjian Medina. Dengan seluruh. Kelompok-kelompok. Yang ada di Medina. Kaum muslimin. Kaum musyrik. Yang masih musyrik. Dan juga yang. Yahudi. Misalnya semuanya. Ikut dalam perjanjian itu. Tahun kedua turunlah ibadah Ramadan ini. Ibadah puasa. Dan itu berbeda dengan sholat. Kalau kita bandingkan dengan. Agama-agama lain misalnya. Bentuk persembahan. Atau peribadatan manusia kepada Tuhan. Apapun Tuhannya. Kan selalu ada unsur ruku dan sujudnya. Tapi kalau puasa ini kan enggak. Orang menahan diri. Iya kan. Menahan diri dari sesuatu yang. Bukan haram. Yang selama ini juga. Halal. Dan enak. Makan. Minum. Seks. Itu kan. Selama ini halal. Cuma disuruh menghentikan di situ. Iya kan. Jadi. Puasa ini adalah. Ibadah penghentian. Stop di sini. Ada gerakannya. Ada gerakannya. Yang kita lakukan adalah tidak melakukan. Itu bedanya. Dan makna penghentian itu apa bagi setiap muslim itu. option selama penduduk. I can. I sea. I be unden. I be. I like- Exchange. I be. I be. Terima kasih.